Sibayangan Iblis Jelit 5. Kini mereka tiba di luar sebuah pintu dan Kok Chiang Kun memberi isyarat kepada Akim untuk berhenti. Kok Chiang Kun lalu menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh Akim yang sudah diberitahu sebelumnya untuk mengikuti apa yang dilakukan perwira Taikam itu. Hamba Kok Tai Gumohon diperkenankan menghadap Hang Hou dia berkata dengan suara nyaring. Pintu dibuka dari dalam. Sebuah pintu berukir yang indah dan ketika pintu dibuka, Akim mengangkat muka dan ia pun terpesona. Bukan main indahnya ruangan dibalik pintu itu. Dan bau semerbak harum menyergap keluar begitu pintu dibuka oleh seorang dayang muda yang cantik. Seluruh isi ruangan itu gemerlapan dengan kemegahan dan kemewahan. Terima kasih, terima kasih atas kemurahan hati Hang Hou kata pula Kok Chiang Kun. Sungguh suatu sikap yang berlebihan sehingga baginya seperti adegan dalam panggung wayang atau pelawak saja. Akan tetapi, Akim tidak berani mengangkat muka lagi ketika Ta dipandang matanya bertemu dengan sepasang metu yang indah akan tetapi juga mencorong tajam seperti matu kucing di tempat gelap. Kok Chiang Kun, yang mulia Hang Hou memerintahkan engkau dan calon dayang ini masuk terdengar perintah yang keluar dari mulut seorang dayang lain. Kok Chiang Kun bangkit dengan sikap hormat, diikuti oleh Akim, kemudian melangkah memasuki kamar. Akim hanya mengikuti saja dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Ban SWE, ban ban SWE, hidup dan panjang usia Kok Chiang Kun menjatuhkan diri berlutut lagi dan mementur-menturkan dahinya di lantai yang bertelamkan permadani merah. Akim juga berlutut dan mementur-menturkan dahinya. Kok Taigu, inikah gadis dusun yang ingin menjadi dayang itu terdengar suara yang halus namun tajam penuhi bawah. Kok Chiang Kun memberi hormat lagi sebelum menjawab, benar sekali, yang mulia. Ia seorang gadis dusun bernama Kim Xiao Hwa, biasa disebut Akim, dan ia telah siap melakukan segala macam pekerjaan yang diperintahkan untuknya, siap melayani paduka dengan taruhan nyawa. Hem, taruhan nyawa hidungmu. Demikian Leong Li memaki dalam hatinya. Sungguh segala hal terlalu dilebih-lebihkan di dalam istana ini. Penjelatan agaknya terjadi setiap saat, oleh orang-orang yang amat rendah terhadap orang-orang yang gila hormat. Hem, namanya Akim. Lucu juga. Akim, angkat mukamu untuk kami lihat kata pula suara yang lembut tajam itu. Akim mengangkat mukanya dan ia melihat kepada seorang wanita yang amat cantik dan anggun. Wanita itu usianya 40 tahun lebih, namun pakaiannya mewah berbukan main, dan seluruh tubuhnya terawat dengan rapi. Agaknya setiap elai rambutnya pun tidak terluput dari perawatan sehingga ia nampak seperti hasil sebuah lukisan seorang ahli. Sepasang matanya tajam mencorong, dan bibir yang penuh gairah dan manis menantang itu dihias dagu yang membayangkan kekerasan hatinya. Hidung kecil mancung itu kembang kempis, pertanda bahwa ia seorang wanita yang memiliki gairah nafsu yang berkobar. Seorang wanita yang amat berbahaya, cerdik seperti iblis, demikian keterangan Cian Hui, kepadanya. Cepat ketika ia mengangkat mukanya, Akim memasang wajah bodoh dan ketakutan membayang pada pandang matanya yang biasanya tidak kalah tajam dan mencorong dibandingkan sepasang meta permaisuri itu. Wajah wanita itu masih cantik menarik, ditambah lagi dengan riasan yang agak berlebihan sehingga alisnya dibuat melengkung seperti bulan tanggal muda, bibirnya merah semeringah, tipinya kemerahan dan kulit mukanya lebih putih daripada aslinya. Sepasang alis melengkung yang terlalu hitam itu agak berkerut ketika ia melihat wajah dayang baru itu. Hem, engkau terlalu buruk untuk menjadi dayang serunya. Heh, kok taigu, kenapa engkau membawa seorang gadis berwajah bodoh dan buruk ini untuk menjadi dayang baru? Apa engkau ingin merusak keindahan sebuah taman bunga dengan rantusan aneka bunga jelita dengan menyertakan setangkai bunga yang jelek di dalam taman? Kok Cian Kun sambil berlutut menjawab. Mohon kemurahan hati paduka untuk mengampuni hamba, yang mulia. Biarpun wajahnya tidak berapa cantik namun ia pandai masak, rajin dan besar tenaganya. Ia pun bersedia untuk bekerja di dapur atau di mana saja untuk menghambakan diri kepada paduka yang mulia. Hem, benarkah ia pandai masak dan rajin? Dan ia bertenaga besar dan kuat? Ingin aku melihatnya. Hakim yang sudah menunduk kembali, juga kok Cian Kun, tidak melihat betapa permaisuri itu memberi isyarat dengan metuk kepada seorang dayang pengawalnya. Gadis yang bertubuh tegap itu mengambil sebatang cambuk pendek, menghampiri Hakim dari belakang. Biarpun Hakim berlutut dan menunduk, pendengarannya yang terlatih dan amat tajam sudah sejak tadi menangkap gerakan orang di belakangnya. Bahkan ia seperti dapat melihat saja ketika gadis dayang itu mengayun cambuknya ke arah punggungnya yang sedang membungkuk. Tentu saja amat mudah baginya untuk mengelak atau menangkis kalau ia kehendaki. Akan tetapi, Hakim atau Leong Li adalah seorang wanita yang cerdik, bukan main, waspada dan dapat mengetahui keadaan seketika dengan perhitungan yang tepat. Ia sudah dapat menduga bahwa tentu permaisuri yang cerdik dan berbahaya seperti iblis itu menaruh curiga kepadanya dan kini mengutus seorang pembantunya untuk mengujinya. Kalau dalam keadaan seperti itu ia mampu menghindarkan diri dari serangan cambuk itu, berarti ia membuka rahasianya bahwa ia seorang yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi. Karena hanya orang yang memiliki ilmu silat yang sudah tinggi tingkatannya saja mampu menghindarkan diri dari ancaman bahaya tanpa dilihatnya. Sungguh ujian yang keluar dari otak yang cerdik luar biasa, pikirnya dan ia pun tidak mengerahkan tenaga sedikitpun ketika cambuk itu menghantam punggung. Tar. Tar dua kali cambuk itu menghantam punggungnya, demikian kerasnya sehingga baju di bagian punggung robek-robek, berikut kulit punggungnya yang tidak ia lindungi dengan tenaga sakti. Darah keluar dari kulit punggung yang pecah-pecah dan akin mengeluarkan jerit kesakitan yang ia lakukan bukan seperti permainan sandiwara, melainkan sungguh-sungguh karena ia tidak menahan diri dan membiarkan naluri perasaannya membuatnya menjerit kesakitan. Kok Chiang Kun terkejut sekali, akan tetapi tidak berani berkutik ketika permaisuri itu turun dari atas kursi emasnya dan melangkah perlahan untuk memeriksa keadaan punggung gadis dusun yang masih berlutut dan menangis lirih itu. Ia melihat punggung itu terluka oleh cambuk, berdarah dan ia pun mengangguk puas. Benar seorang gadis dusun yang tak begitu cantik, bodoh dan sama sekali tidak memiliki kepandayan yang membahayakan, dan mungkin tenaganya lebih besar dari wanita lain. Hal ini tentu saja wajar kalau mengingat bahwa ia seorang gadis dusun yang sejak kecil biasa bekerja kasar dan keras. Kok Taigud, Hakim ini kami terima sebagai pelayan. Mundurlah, dan kami senang dengan jasamu ini. Bukan main girangnya hati Kok Chiang Kun yang tadinya sudah gemetar ketakutan karena dia mengira bahwa kehadiran Hakim mendatangkan perasaan tidak senang di hati permaisuri itu. Dia membentur-benturkan dahinya di lantai, mengaturkan terima kasih berulang kali, kemudian merangkak mundur meninggalkan ruangan itu. Permaisuri Bu Cektian berkata kepada seorang dayang pengawal, bawa ia ke belakang, beri pakaian dan obati punggungnya. Lalu serahkan ia kepada kepala dapur untuk menerimanya sebagai pembantu di dapur. Hakim yang sudah mempelajari bagaimana ia harus bersikap di depan Seng Permaisuri, segera meniru apa yang dilakukan Kok Chiang Kun tadi. Ia membentur-benturkan dahinya di lantai sambil mengucap terima kasih berulang kali, walaupun hatinya mendongkol bukan main dan hatinya ingin sekali menghajar wanita pesolek yang sewenang-wenang dan kejam itu. Tentu saja ia tidak berani melakukan hal semacam itu, karena betapapun pandainya, kalau ia berani melakukan hal itu, tentunya wanita takkan dapat tertolong lagi. Wanita di depannya ini adalah Permaisuri Kaisar, bahkan menurut Cian Hui, wanita ini merupakan orang paling berkuasa di seluruh kerajaan, bahkan Kaisar sendiri menjadi seperti boneka dalam genggaman wanita ini. Ia lalu ditarik berdiri dan didorong secara kasar oleh dayang pengawal yang menerima perintah, diajak keluar dari ruangan itu dan setelah menerima beberapa helai pakaian baru, diobati punggungnya dengan obat bubuk. Ia lalu diajak ke dapur dan diserahkan kepada kepala dapur, seorang laki-laki taikam gendut seperti bola yang dari gerak-geriknya saja sudah dapat diduga bahwa dia adalah seorang koki yang pandai. Mulailah Hakim atau Hakliong Lili Kim Chu bekerja di dapur istana Permaisuri yang menjadi satu dengan dapur istana Kaisar. Hanya saja para pekerja taikam sajalah yang diperbolehkan masuk ke bagian putri sedangkan para pekerja pria biasa sama sekali dilarang dan mereka ini yang membawa masakan dan segala keperluan lain ke istana bagian putra. Karena pandai membawa diri, dalam waktu sehari saja Hakim yang rajin disuka oleh mereka yang bekerja di dapur, apalagi mendengar bahwa Hakim diterima dan ditunjuk sendiri oleh Permaisuri bekerja di bagian dapur. Karena ia ditunjuk sendiri oleh Permaisuri, maka ia dianggap istimewa dan tidak ada yang berani mengganggu. Pula, Hakim pandai sekali memperlihatkan sikap yang tidak menarik bagi pria, dan ia kelihatan sebagai seorang gadis yang bodoh dan kaku walaupun rajin dan memiliki bentuk tubuh yang elok. Malamnya, Hakim mendapatkan sebuah kamar di antara deretan kamar para pelayan di bagian paling belakang, dekat dapur. Karena ia dianggap istimewa pula, pekerja yang ditunjuk Permaisuri, maka ia mendapatkan sebuah kamar untuk dirinya sendiri. Pelayan lain merasa enggan untuk tinggal sekamar dengannya, karena seorang yang ditunjuk oleh Permaisuri dianggap berbahaya. Siapa tahu ia metu-meta Permaisuri yang mencatat semua kegiatan mereka? Permaisuri amat galak dan siapa yang bersalah mendapatkan hukuman yang mengerikan? Pernah ada seorang pelayan wanita di dapur yang wajahnya manis, tertangkap basah ketika ia melakukan hubungan mesra dengan seorang pelayan pria dari bagian putra. Permaisuri yang menganggap pelayan itu menodai kesucian istana bagian putri, dipaksa mati secara mengerikan. Ia dipaksa duduk di atas sebuah kursi, dengan kaki dan tangan terikat kepada kursi sehingga tak mampu bergerak. Kemudian, sebuah kantung kain diselubungkan ke kepalanya dan diikat tertutup rapat-rapat. Tentu saja setelah udara di dalam kantung itu habis, wanita malang itu tidak dapat bernapas. Akan tetapi ia tidak mampu meronta, hanya kepalanya saja yang meronta-ronta minta lepas, akan tetapi sebentar saja kepala itu terkulai dan ia tewas. Mayatnya dikubur diam-diam dan semua hukuman ini berlangsung secara rahasia tanpa diketahui orang luar, kecuali para pekerja di istana. Tentu saja Akim yang diasingkan oleh para pekerja lain, merasa girang bukan main. Justeru inilah yang ia kehendaki. Karena ia memiliki kamar tersendiri, dengan leluasa ia mampu mengadakan penyelidikan. Pada malam harinya, setelah semua orang tidur, Akim mengganti pakaiannya dengan pakaian serbah hitam yang sudah ia persiapkan, menutupi mukanya dengan topeng kain, dan ia pun menyelingap keluar dari dalam kamarnya tanpa diketahui siapapun. Ia lalu mulai dengan penyelidikannya. Malam pertama itu ia tidak bertemu dengan bayangan iblis seorang pun, hanya melihat seorang kebiri berjalan mengiringkan seorang dayang pengawal menuju ke kamar Seng Permaisuri. Laki-laki kebiri itu usianya kurang lebih 30 tahun, wajahnya ganteng dengan kulit putih bersih dan perawakannya jantan, tinggi besar dan kokoh kuat. Hal ini membuat Akim tertegun dan terheran-heran. Memang hanya para taikam, laki-laki kebiri, saja yang diperbolehkan berkeliaran melakukan tugas masing-masing di istana bagian puteri. Laki-laki kebiri dianggap aman karena tidak mungkin dapat melakukan hubungan gelap dengan para wanita istana. Kalau ia melihat taikam itu memasuki kamar Seng Permaisuri pada siang hari, ia tidak akan merasa heran. Akan tetapi malam hari? Dan ketika semua orang sudah tidur dan mengunci pintu kamar mereka? Sungguh janggal. Apalagi ketika ia melihat taikam itu memasuki kamar Seng Permaisuri seorang diri saja, sedangkan dayang pengawal yang tadi bersamanya tinggal di luar dan melakukan penjagaan dengan para dayang pengawal lainnya, 6 orang jumlahnya. Apa saja yang dikerjakan taikam itu di dalam kamar Seng Permaisuri? Ah, mungkin dia seorang ahli pijat, pikir Akim. Ya, tentu saja. Taikam itu seorang ahli pijat dan kini bertugas memijati tubuh Seng Permaisuri, untuk mengusir semua kelelahan dari tubuh yang amat dimanja itu. Tentu saja Akim tidak mau menghabiskan waktu untuk menyelidiki persoalan pribadi Seng Permaisuri yang agaknya tidak ada sangkut pautnya dengan KWI Eng Chu, dan ia melakukan penyelidikan kebagian lain. Namun malam itu ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, sambil bekerja, ia pun memasang metu dan telinga untuk mengamati setiap orang bahkan ia berhasil memancing seorang pelayan kebiri yang setengah tua dan yang gemar mengobrol untuk bicara tentang KWI Eng Chu. Mereka berdua sedang mencabuti bulu ayam. Istana memang merupakan tempat keroyalan dan kemawahan. Setiap hari tidak kurang dari 100 ekor ayam gemuk dipotong, belum daging babi atau kambing atau sapi, juga ikan dan banyak macam sayuran. Maka, mencabuti bulu ayam memakan waktu yang cukup lama sehingga Akim dan Taikam itu mempunyai waktu untuk mengobrol. Ketika aku datang dari dusun ke Kota Raja, aku mendengar kabar angin tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Kota Raja. Aku menjadi ngeri. Siapakah yang dibunuh dan siapa pula yang membunuh? Paman Akim mulai memancing, dengan suara biasa dan sikap acuh, sambil lalu saja. Akan tetapi mendengar pertanyaan itu, Akong, si Taikam, nampak terkejut dan ketakutan. Dia menoleh ke kanan-kiri. Akan tetapi memang di situ tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Tempat pencucian daging itu memang tidak sebersih bagian lain dan orang enggan ke situ kalau tidak untuk bekerja. Akim tentu saja sudah yakin bahwa tidak ada orang lain mendengarkan percakapan mereka. Kenapa, Paman? Husah, jangan keras-keras. Kalau terdengar dia, salah-salah malam nanti lehermu atau leherku putus. Akim menjadi ketakutan dan ia menggeser duduknya mendekati Taikam itu, suaranya gemetar dan tubuhnya mengjigil. Airh, Paman, aku, aku takut katanya lirih setengah berbisik. Akan tetapi, kenapa tidak boleh keras-keras? Dan, siapa yang melarang kita bicara ia sengaja memperlihatkan wajah ketakutan. Paman, kalau bersamamu, aku tentu akan selamat. Jangan takut-takuti aku, Paman. Akong menyeringai bangga. Boleh, bicara, akan tetapi jangan keras-keras. Kabarnya, KWI Engcu, si bayangan iblis, memiliki seribu telinga dan kita tidak boleh bicara buruk tentang dia. Bisa berbahaya katanya lirih pula. Ah, agaknya Paman tahu banyak. Aku ingin sekali mendengar, Paman. Siapa si KWI Engcu itu? SSTTT, berbisik saja, kata Taikam itu sambil mendekat dan bicara kasak kusuk berbisik. Dia seorang yang entah manusia entah dewa, akan tetapi semenjak terjadi pembunuhan, sudah puluhan orang pejabat tinggi terbunuh, ada yang melihat munculnya si bayangan iblis itu. Tak seorang pun melihat dia yang melakukan pembunuhan, hanya timbul dugaan karena dia muncul ketika terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ih, betapa mengerikan. Apakah tidak kelihatan orangnya, Paman? Akong menggeleng. Dia bergerak cepat dan hanya nampak bayangannya saja. Bayangan tinggi besar dan kepalanya bertanduk, karena itu dinamakan si bayangan iblis. Hii, menakutkan sekali Akim kembali menggigil. Akan tetapi kita aman, Paman, sehebat-hebatnya dia, tidak mungkin dia berani muncul di lingkungan istana ini. Siapa bilang? S-S-T-T-T-T dia memperingatkan diri sendiri yang bicara terlampau keras. Dia dapat muncul di mana-mana. Di sini juga. Tidak mungkin, Paman. Jangan Paman membohongi aku dan hendak menakut-nakuti aku. Eh, anak buruk. Siapa berbohong? Aku tanggung itu hanya kabar angin saja. Siapa yang pernah melihat dia di sini? Bukan kabar angin. Aku pernah melihatnya sendiri. Akim merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tak disangkanya bahwa ia akan memperoleh keterangan yang amat penting dari taikam ini. Airh, Paman Akong, engkau hanya main-main saja dan mencoba untuk menakut-nakuti aku. Akim berkata mengejek. Akim, jangan kurang ajar engkau. Kau anggap aku berbohong? Engkau tidak percaya kepadaku? Akim mengangguk-angguk. Maaf, maaf, Paman Akong yang baik. Sejak datang di sini bertemu denganmu, aku sudah merasa seolah engkau ini pamanku sendiri. Engkau begini baik, Paman. Aku tentu saja percaya kepadamu, akan tetapi ceritamu terlalu aneh. Bagaimana mungkin pembunuh itu dapat berkeliaran di dalam istana? S-S-S-T-T-T, tutup mulutmu yang lancang dan jangan keras-keras bicara. Dengar, aku tidak berbohong. Ketika aku bertugas di bagian putera, pada suatu malam aku melihat bayangan berkelebat dan bayangan itu berhenti sejenak di sudut dinding gudang di belakang. Jelas sekali bayangan itu, dan menyeramkan. Bayangan tinggi besar dan kepalanya mempunyai dua buah tanduk. Huh, masih meremang bulu tengkuku kalau mengenangnya. Dan Paman tidak menceritakan kepada siapapun sampai sekarang ini. Mana aku berani? Baru sekarang aku bercerita kepadamu untuk meyakinkan hatimu. Hanya satu kali itu saja Paman melihatnya, dan tidak pernah nampak di bagian putris ini. Baru satu kali itu, dan tidak pernah ada yang melihat bayangan itu muncul di sini. Dan selain aku sendiri, sebelum itu juga pernah ada-ada seorang prajurit pengawal melihat, bahkan mengejar bayangan itu di dalam istana bagian putera, akan tetapi bayangan itu menghilang. Peristiwa itu terjadi ketika pangeran kelima terbunuh di luar istana, maka pernah gegerlah istana. Akan tetapi setelah diperiksa di seluruh pelosok, tidak ditemukan si bayangan iblis di istana. Tiba-tiba Taikam itu memberi isyarat agar Hakim diam dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan tekun, seolah-olah mereka tidak pernah bercakap-cakap tentang si bayangan iblis. Seorang pelayan lain masuk ke dapur bagian pencucian daging itu. Diam-diam Hakim mengenang kembali semua percakapan tadi. Dugaannya kini semakin kuat bahwa sarang gerombolan pembunuh itu, atau setidaknya pemimpin mereka, besar sekali kemungkinannya bersembunyi di dalam istana ini, atau juga pemimpin itu merupakan seorang anggauta keluarga kaisar sendiri, atan pejabat yang bertugas di dalam lingkungan istana. Jelas bukan permaisuri atau seorang di antara para selir atau putri kaisar, karena bayangan itu tidak pernah nampak di sini, melainkan di istana bagian putra. Akan tetapi, ia tidak sama sekali melepaskan kemungkinan bahwa pemimpinnya seorang penghuni bagian putri, walaupun pemimpin itu bekerja di belakang layar. Siapa tahu, ia harus menyelidikinya di bagian putra. Malam nanti. Tugas yang berbahaya memang, namun tanpa menempuh bahaya itu, bagaimana mungkin ia akan mampu memecahkan rahasia KWI Eng Chu? Setelah mandi sore dan makan malam, karena tidak ada lagi tugas untuknya, Akim duduk bersilah di dalam kamarnya, di atas pembaringan, mengatur pernafasan dan menghimpun tenaga. Siapa tahu malam ini ia membutuhkan banyak tenaga. Ia sudah mengambil keputusan untuk mengalihkan medan penyelidikannya di waktu malam. Tidak lagi di bagian putri, melainkan di istana induk, tempat tinggal kaisar dan para pangeran yang masih tinggal di istana. Ia sudah mendengar keterangan Cian Chiang Kun bahwa istana induk itu berbahaya, dijaga ketat oleh pasukan pengawal Taikam, dan ada tiga orang jagoan Taikam yang amat lihai. Maka, ia harus berhati-hati karena ia menyelidiki seorang yang rahasia sehingga ia tidak tahu siapa kawan-siapa lawan di dalam istana itu. Segala kemungkinan ada. Pemimpin para pembunuh itu mungkin saja seorang pangeran, mungkin seorang Taikam, mungkin pula permaisuri, bahkan mungkin kaisar sendiri. Mungkin pula pejabat penting yang tinggal di istana karena pekerjaan dan tugasnya. Ia menanti sampai keadaan di istana menjadi sunyi. Kamarnya berada di antara kamar-kamar para pelayan, pekerja yang paling rendah tingkatnya di istana itu, dan kebetulan sekali setiap jam tentu peronda keamanan lewat di kebon belakang perumahan itu. Maka, ia dapat menghitung waktu dan menjelang tengah malam ia sudah mengenakan pakaian serbah hitam dan memasang kedok kain hitam pula. Sebetulnya bukan kedok, hanya kain sapu tangan hitam yang lebar, diikatkan menutupi hidung dan mulutnya. Juga kepalanya dibungkus kain hitam, bahkan menutupi dahinya sehingga yang nampak hanya sepasang matanya saja. Bukan Mathe Akim lagi, melainkan Mathe Heklyong Lili Kim Chu, sepasang matu yang jeli, indah dan mencorong amat tajamnya. Karena maklum bahwa tugasnya amat berbahaya, ia pun mengeluarkan pedang pusakanya, Heklyong Kiam, pedang naga hitam, yang diselundupkan oleh Cian Chiang Kun dan kemudian disimpan di tempat rahasia, yaitu di bawah atap kamarnya. Pedang itu ia selipkan diikat pinggang, tertutup oleh jubah hitamnya yang lebar. Setelah ia mengintai dari jendela kamarnya keluar, dan melihat bahwa malam telah larut dan suasana sudah amat sunyi, dan juga rombongan peronda, yaitu para pengawal taikam baru saja lewat. Ia lalu membuka daun jendela kamarnya dan seperti seekor kucing saja, tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, tubuhnya sudah meloncat keluar jendela. Dari luar, daun jendela ditutupnya kembali dengan hati-hati, lalu cepat tubuhnya sudah menyelingap ke dalam kebun di belakang perumahan para pelayan itu. Di kebun ini terdapat banyak pohon, dan ia pun menyusup di antara pohon-pohon. Ia sejak sore tadi sudah memperhitungkan dan merencanakan bagaimana ia akan memasuki istana induk. Tentu saja yang paling mudah dan aman melalui kebun itu. Kebun itu bersambung dengan kebun di belakang istana induk, hanya dibatasi oleh pagar tembok yang tinggi dan tidak terjaga ketat. Memang tidak perlu dijaga ketat karena orang-orang biasa saja tidak akan dapat melewati tembok itu. Setelah menanti beberapa menit dan melihat bahwa keadaan sekeliling tetap sunyi, tidak nampak bayangan orang dan tidak terdengar suara apapun, hatinya lega. Tangan kirinya memegang kedua ujung jubah yang diselimutkan di tubuhnya, lalu ia menyelinap di antara pohon-pohon di kebun itu, menuju ke tembok pemisah antara kebun istana puteri dan kebun istana induk. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa malam itu bulan bercahaya cukup terang karena bulan sudah berusia 10 hari. Langit bersih dan cerah sehingga dengan mudah ia dapat menyelinap di antara pohon-pohon yang tidak begitu gelap dengan adanya sinar bulan. Ketika ia tiba di bagian terbuka, dan tembok pemisah kebun itu sudah nampak putih cerah tertimpa sinar bulan, tiba-tiba ia terkejut bukan main karena bermunculan 8 bayangan yang agaknya tadi bersembunyi di balik batang pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Melihat gerakan mereka, Aki memperhitungkan bahwa tidak mungkin mereka itu dapat membayanginya sejak tadi tanpa ia dapat melihatnya. Kalau mereka membayanginya sejak tadi, sudah pasti ia dapat melihat, atau setidaknya mendengar gerakan mereka. Jelaslah bahwa mereka memang sudah menanti di balik batang-batang pohon itu sehingga tentu saja ia tidak tahu bahwa ada 8 orang yang agaknya sudah menghadangnya dan menanti kemunculannya. Hal ini hanya berarti bahwa gerakannya sudah diketahui sejak ia meninggalkan kamar, bahkan sudah diketahui bahwa ia akan lewat di tempat itu. Luar biasa sekali. Akan tetapi hatinya merasa lega, juga sekaligus terheran-heran ketika melihat bahwa pengepungnya itu sama sekali bukan orang-orang berkedok seperti si bayangan iblis. Sama sekali bukan. Mereka itu adalah pengawal-pengawal taikam. Bayangan iblis. Menyerahlah, engka sudah terkepung bentak seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan tangannya memegang sebatang golok besar. Teman-temannya ada yang memegang golok, ada yang bersenjata pedang dan mereka itu telah mengepungnya dengan sikap mengancam. Mendengar bentakan ini, akin merasa semakin heran. Ia malah disangkasi bayangan iblis. Hampir saja ia menyangkal. Akan tetapi kalau ia menyangkal ia harus membuka sapu tangan hitam penutup mukanya, dan ia tentu akan dicurigai dan ditangkap pula karena ia kini telah menanggalkan penyamarannya sebagai akim, dan wajahnya kini adalah wajah Leong Li. Andai kata ia berada dalam penyamarampun, tentu ia tetap akan ditangkap sebagai akim. Serba salah memang. Maka, begitu si tinggi besar itu membentak, ia sudah membalik dan menerjang orang yang berdiri mengepung di belakangnya. Melihat gerakan ini, orang yang memegang golok di belakang itu menyerang dengan bacokan golok. Akan tetapi, dengan mudah akim atau Leong Li mengelak dengan loncatan ke samping, kemudian ia mengerahkan ginkangnya dan ia sudah berlari upat sekali meninggalkan tempat itu. Berhenti. Hendak lari kemana kau bentak delapan orang para jurid pengawal itu dan mereka melakukan pengejaran. Akan tetapi, bayangan orang berpakaian serba hitam itu sudah lenyap di telan bayangan pohon-pohon. Dan pada saat delapan orang itu mencari-cari, Leong Li sudah menyamar lagi sebagai akim dan terbah di atas pembaringannya. Pakaian serba hitam, juga pedang He Leong Kiam, sudah tersimpan aman di bawah atap sehingga andai kata para para jurid pengawal menggeledah kamarnya, mereka takkan dapat menemukan tanda-tanda bahwa ialah yang tadi mereka kejar-kejar. Dan ia pun merasa lega dan dapat tidur pulas setelah tidak ada gangguan datang, walaupun ia masih menduga-duga dengan heran bagaimana delapan orang pengawal itu tahu-tahu sudah menghadang di sana. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali akim sudah bangun dan bekerja seperti biasa, membersihkan dapur dan ia pura-pura acuh saja seperti tidak pernah terjadi sesuatu dengan dirinya. Semalam akim tidur nyenyak di kamarnya dan tidak melihat atau mendengar sesuatu sampai bangun pagi hari ini, demikian ia meyakinkan penyamarannya. Akan tetapi, diam-diam ia menaruh perhatian akan keadaan sekelilingnya. Ia melihat betapa para pelayan lainnya bekerja seperti biasa pula, menyalaminya seperti biasa. Hanya ada satu hal yang dirasa aneh, atau hanya kebetulan saja, yaitu tidak adanya akong. Ia pura-pura acuh dan tidak berani bertanya, karena kalau ia bertanya, berarti ia menaruh perhatian khusus untuk akong dan hal itu akan dapat saja menimbulkan kecurigaan. Ia menyapu lantai dapur dengan tenang dan tekun. Tiba-tiba para pelayan yang sedang sibuk bekerja itu berdiri dengan sikap hormat dan menunda pekerjaan mereka. Akim menoleh dan ia pun terheran melihat munculnya seorang perwira taikam yang gendut dan yang dikenalnya sebagai Kok Ciyangkun, perwira yang memasukkannya ke dalam istana. Tentu saja ia segera memberi hormat, akan tetapi dengan sikap dingin Kok Ciyangkun memandang kepadanya dan berkata singkat. Bergantilah pakaian bersih dan ikut dengan aku. Ke, kemana, Ciyangkun tanyanya dengan jantung berdebar tegang. Engkau dipanggil menghadap oleh Hang Hou. Leong Li menekan perasaan hatinya yang terguncang sehingga wajahnya hanya membayangkan keheranan, bukan kegelisahan. Ia lalu pergi ke kamarnya dan berganti pakaian sambil mengingat-ingat. Adakah hubungannya panggilan permaisuri ini dengan peristiwa semalam? Ah, tidak mungkin ada hubungannya, kalau ia dicurigai, andai kata ada sesuatu yang membocorkan rahasianya, tentu ia akan ditangkap oleh pasukan pengawal, bukan dipanggil melalui Kok Ciyangkun, orang yang membawanya masuk ke istana. Tidak, ia tidak perlu gelisah, harus bersikap tenang. Sebentar saja ia sudah berjalan bersama Kok Ciyangkun meninggalkan ruangan dapur menuju ke istana permaisuri. Di dalam perjalanan ini, ia mencoba memancing dan bertanya kepada Kok Ciyangkun mengapa ia dipanggil oleh Hang Hou. Akan tetapi, Kok Ciyangkun menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Aku pun baru pagi ini, pagi-pagi sekali dipanggil menghadap, dan setelah menghadap, aku diutus untuk menjemputmu dan bersama-sama menghadap. Aku, aku bekerja dengan rajin dan sebaik mungkin, aku tidak pernah melakukan kesalahan, kata Hakim dengan suara gelisah. Apakah beliau kelihatan marah-marah? Perwira pengawal Taikam itu menggeleng kepala. Menurut pengamatanku, beliau tidak marah, hanya nampak kesal. Legara sahati Hakim. Kalau memang menyangkut urusan besar, tentu permaisuri sudah marah dan ia sudah disuruh tangkap. Ia harus bersikap tenang saja. Mereka berlutut di depan pintu ruangan yang terbuka, agaknya memang sejak tadi dibuka menanti kedatangannya. Seorang dayang pengawal memerintahkan mereka masuk dengan suara lantang, menyampaikan perintah Hang Hou. Mereka lalu bangkit dan melangkah masuk dengan kepala menunduk, kemudian di depan kursi emas Seng Permaisuri Bu Cektian, Kok Ciyangkun dan Hakim menjatuhkan diri berlutut. Ban SWE, ban-ban SWE mereka berkata dengan hirmat sambil menempelkan dahi ke lantai. Bangkitlah kalian kata Hang Hou. Keduanya mengangkat kepala dan tubuh mereka tegak, akan tetapi kaki mereka masih berlutut. Kok Taigu, kepadamu kami mengajukan sebuah saja pertanyaan yang harus kau jawab dengan sebenarnya. Kalau jawabanmu bohong, sekarang juga kami akan perintahkan agar leharmu dipenggal. Bukan main keras dan tegasnya ucapan itu dan ketika ia melirik, Akin melihat betapa perwira pengawal itu gemetar seluruh tubuhnya, dan suaranya tergagap ketika dia berkata. Hamba, hamba akan menjawab dengan sebenarnya, dan bersedia menerima hukuman kalau berbohong. Kenalkah engkau siapa gadis ini dan dari siapa engkau menerimanya? Diam-diam Akin terkejut bukan main. Kiranya, di luar dugaannya, memang ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ia telah dicurigai dan tentu permaisuri itu tidak bertanya tentang dirinya seperti itu. Kini, kepala pengawal Taikam itu mati kutu dan dia sudah lemas. Hamba, hanya tahu, ia bernama Kim Siao Hwa dan biasa disebut Akin, dan hamba, hamba dimintai tolong oleh bekas Panglima Cian Hui untuk menerimanya sebagai dayang atau pelayan di sini, mohon beribu ampun kalau hamba bersalah. Hening sejenak. Keheningan yang mencekik rasanya, karena seolah Akin menanti datangnya putusan mati atau hidup. Kemudian terdengar suara itu, suara yang lembut namun mengandung kekerasan seperti baja, akan tetapi suara itu terdengar lega. Engkau berkata sebenarnya. Memang ia bernama Kim Siao Hwa alias Akin dan engkau menerimanya dari Cian Hui. Nah, keluarlah kamu dari sini, laksanakan tugasmu dengan baik. Perintahkan pasukan pengawal untuk lebih ketat lagi menjaga istanaku. Akin seolah mendengar betapa kepala pengawal itu bersorak dalam hatinya, dan ia sendiri pun merasa lega, seolah baru saja lepas dari himpitan batu besar yang berat. Kok Ciyang Kun mengaturkan terima kasih berulang kali, lalu memberi hormat dan benturan dahinya pada lantai sampai menimbulkan kekhawatiran di hati Akin kalau-kalau kepala pengawal menderita gegar otak karenanya. Kok Ciyang Kun mundur dan kini tinggal Akin seorang diri masih berlutut. Karena yang diperintah mundur hanya Kok Ciyang Kun, maka ia tidak berani bergerak dan diam saja, walaupun hatinya ingin sekali ia segera terbang dari situ. Baru pertama kali ini selama ia menjadi seorang wanita perkasa, He Lyong Lili Kim Chu merasa gentar. Ia merasa seperti menghadapi seorang lawan yang jauh lebih pandai dan lebih liai darinya, yang membuat ia merasa hampir tidak berdaya. Kalau ia disuruh memilih, ia memilih menghadapi dua orang datuk sesat yang liai daripada harus menghadapi permaisuri ini sebagai musuh. Ia merasa seperti menghadapi seekor ular berbisa yang amat berbahaya dan ia tidak tahu dari mana dan kapan ular berbisa itu akan mematuk. Membuat ia ingin menghindar jauh-jauh dari tempat itu, sejauh mungkin. A Kim masih berlutut dan menundukkan mukanya ketika ia mendengar suara hanghou, kini suaranya meninggi dan penuh ejakan. Engkau bernama Kim Siao Hwa, ya? A Kim. Hem, orang lain boleh saja kau kelabui, akan tetapi jangan mengharap akan dapat mengelabdobui kami, lalu terdengar perintahnya kepada para pengawal, ambil air dan sikat, cuci bersih mukanya dan tarik rambut palsunya. Bukan main kagetnya rasa hati Leong Li mendengar ini. Kalau ia meloncat, tentu para pengawal itu mengepungnya dan sekali terdengar tanda bahaya, ratusan bahkan ribuan para jurid pengawal akan datang dan ia tidak mungkin dapat lolos. Kalau ia menangkap dan menyandara permaisuri itu pun tidak mudah, karena para dayang pengawal nampaknya sudah siap melindungi junjungan mereka. Ampun, yang mulia. Perkenankan hamba menanggalkan penyamaran hamba sekarang juga katanya dan cepat ia menggosok mukanya, melepaskan kedok tipis yang menutupi muka aslinya, dan mencopat pula sedikit rambut palsu yang merubah bentuk sanggulnya. Sanggulnya terlepas, rambut aslinya yang hitam dan halus panjang itu terurai, mukanya yang asli nempak, muka seorang yang cantik jelita dan manis. Bahkan sinar matanya pun kini berubah, tidak lagi bodoh, melainkan mencorong dan tajam penuh kecerdikan. Kini permaisuri itu tersenyum. Hem, sudah kuduga, engkau tentu seorang wanita yang cantik. Nah, sekarang mengakulah, siapa engkau dan mengapa pula, engkau diseludupkan ke sini oleh Cian Hui? Bagaimanapun juga hati Liong Li merasa lega karena tidak terkandung kemarahan atau permusuhan di dalam suara yang lembut dan berwibawa itu. Ampunkan hamba, yang mulia. Akan tetapi sebelum hamba memberi penjelasan, hamba ingin sekali mengetahui bagaimana paduka dapat mengetahui rahasia penyamaran hamba. Permaisuri itu tidak marah, sungguh mengherankan hati para dayang pengawal yang menganggap pertanyaan Liong Li itu kurang ajar. Sebaliknya malah permaisuri itu tertawa geli dan senang. Memang hati permaisuri itu merasa senang dan bangga karena pertanyaan Liong Li itu membuktikan bahwa wanita muda yang cerdik sekali dan pandai menyamar sehingga mengelabdobi metu semua penghuni istana, kini kagum kepadanya dan terheran akan kecerdikannya. Engkau memang seorang perempuan muda yang amat cerdik, akan tetapi bagi kami, kecerdikanmu itu belum seberapa dan tidak ada artinya. Ketika kami mengujimu untuk melihat apakah engkau benar seorang gadis dusun dan bukan seorang matu-matu berbahaya yang menyelundup ke istana, engkau dengan cerdik berlagak bodoh dan bahkan membiarkan punggungmu pecah kulitnya oleh cambuk. Akan tetapi ketika aku mendekat, aku melihat di balik kain baju yang robek dan kulit punggung yang terluka, dekat luka itu kulitnya putih halus. Aku sudah menduga bahwa tentu kulit tubuhmu yang asli putih mulus, tidak kecoklatan dan kasar. Tentu engkau telah memolesi seluruh kulit tubuhmu dengan semacam obat cairan. Aku sudah mulai curiga dan engkau lihat siapa yang berdiri di sana itu. Karena sejak tadi Leong Li tidak berani mengangkat muka, kini setelah diperintah, ia mengangkat muka dan memandang ke arah yang ditunjuk permaisuri itu. Di sudut sana, berdiri dengan sebatang tombak di tangan, adalah Akong. Pelayan Taikam itu ternyata adalah seorang prajurit pengawal yang menjadi kepercayaan Seng Permaisuri. Kini mengertilah ia. Tentu karena merasa curiga, permaisuri yang luar biasa. Cerdiknya itu telah diam-diam menyelundupkan Akong ke bagian dapur, bekerja sebagai pelayan dapur sehingga mendapat kesempatan bercakap-cakap dengannya. Padahal, ia merasa cerdik sudah berhasil mengorek rahasia dan memancing keterangan dari Akong. Tidak tahunya, ialah yang terkorek rahasianya. Karena sikapnya yang ingin tahu dan bertanya-tanya tentang KWI Eng Chu itu tentu saja dicatat oleh Akong dan pada malam harinya diteruskan kepada Hang Hou. Dan permaisuri yang seperti dikatakan Cian Hui Cerdik seperti iblis itu sudah memperhitungkan bahwa malam itu ia tentu akan melakukan penyelidikan ke Istana Induk, maka sengaja menyuruh delapan orang prajurit itu untuk menghadangnya dan mengepungnya. Dan biarpun delapan orang itu tidak berhasil menangkapnya, namun kini ia yakin bahwa ketika ia kembali ke dalam kamarnya, seperti ia keluar dari kamarnya, tentu sudah ada beberapa pasang metu yang mengintainya. Agaknya permaisuri itu hanya ingin merasa yakin bahwa Akim benar seorang metu-metu yang diselundupkan ke dalam Istana. Melihat Akong, Liong Li segera memberi hormat kembali. Sungguh benar sekali apa yang diterangkan oleh Cian Chiang Kun kepada hamba tentang paduka yang mulia. He, apa kata Cian Hui? Tentu dia memperingatkan bahwa engkau harus berhati-hati menghadapi aku, bukan? He 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 he. Kembali Liong Li tertegun, bukan pura-pura melainkan sungguh ia merasa heran dan kagum. Wanita ini seolah-olah tahu segalanya. Aku mengenal siapa Cian Hui. Dia seorang yang cerdik, kalau tidak begitu, tentu dia tidak diangkat menjadi penyelidik. Kalau dia yang menyelundupkan kamu ke istana, tentu dia memperingatkanmu untuk berhati-hati terhadap kami. Dia sudah tahu siapa aku. Suara ini mengandung kebanggaan hati yang besar terhadap diri sendiri. Sesungguhnya demikian, yang mulia. Karena paduka sudah tahu segalanya, hamba kira hamba tidak perlu menerangkannya lagi. Hem, Cian Hui memilih engkau, itu berarti bahwa engkau tentu memiliki kelihayan dan kecerdikan. Akan tetapi di sini, engkau kurang berhati-hati. Bayangkan saja seandainya aku ini KWI Eng Chu. Apa kau kira masih hidup saat ini? Hamba beruntung sekali bahwa KWI Eng Chu bukan paduka. Akan tetapi hamba yang terkagum-kagum akan kecerdikan dan kebijaksanaan paduka. Hamba ingin sekali tahu apakah paduka sudah pula mengetahui siapa hamba sebenarnya? Kembali para daya yang mengerutkan alisnya. Perempuan itu sungguh kurang ajar, seolah menantang Seng Permaisuri, atau seperti mempermainkan saja. Bicaranya seolah Permaisuri itu sahabatnya, bukan junjungannya. Akan tetapi aneh, Permaisuri tidak marah melainkan tersenyum manis. Dan memang hati Permaisuri itu senang sekali, merasa ditantang kecerdikannya. Kami memang belum mengetahui siapa kamu, akan tetapi kami dapat menduganya, kata Permaisuri itu dengan suara yang tenang sekali. Li Yongli tertarik dan semakin kagum, ia mengangkat muka memandang dan sejenak dua pasang metu yang sama indahnya, sama jeli dan sama tajamnya bertemu dan bertaut. Selamanya belum pernah Li Yongli beradu pandang dengan seorang wanita yang memiliki pandang matu seperti itu dan diam-diam ia bergidik. Juga agaknya Permaisuri Bu Cektian mempunyai pendapat yang sama. Ia mengerutkan alisnya dan seperti mewakili suara hati Li Yongli ia berkata, Aih, matamu seperti macu kucing atau harimau betina. Mengerikan sekali. Tepat sekali, pikir Li Yongli. Memang matamu seperti macu harimau betina kelaparan. Bolehkah hamba mengetahui? Paduka menduga hamba ini siapakah ia masih ingin mengetahui sampai di mana kecerdikan Permaisuri itu? Hei Li Yongli Li Kim Chu, dibandingkan dengan kami, engka seperti anak masih hingusan. Kini Li Yongli menatap wajah Permaisuri itu dengan metu, terbelalak. Ia benar takluk dan kagum bukan main, Permaisuri itu tentu tidak berbohong ketika mengatakan bahwa belum mengetahui dirinya dan hanya menduga saja. Akan tetapi betapa tepatnya dugaan itu. Matanya penuh pertanyaan, mewakili suara hatinya yang ingin sekali tahu bagaimana Permaisuri itu mampu menduganya demikian tepat. Dan agaknya pertanyaan pada sinar matanya itu pun terbaca oleh Permaisuri Bu Cektian. Wanita ini kembali tertawa dan menutupi mulut yang terbuka dengan sapu tangan sutra. Mudah saja menduga bahwa engkau Hei Li Yongli Li Kim Chu. Biarpun kami belum pernah bertemu denganmu, akan tetapi berita tentang dirimu sudah pernah kami dengar. Kami mendengar bahwa di lok yang terdapat seorang wanita muda cantik jelita yang kabarnya memiliki ilmu silat yang tinggi dan kecerdikan yang mengagumkan, namanya Li Kim Chu dan berjuluk Hei Kliong Li. Bukan seorang penjahat, bahkan kadang-kadang menentang kejahatan, kaya raya dan ditakuti dunia Kang Ong. Ketika Kaisar, atas dorongan kami, memerintahkan Qian Hui untuk menyelidiki tentang pembunuhan-pembunuhan di kota raja dan tentang KWI Eng Chu, kami mendengar dari penyelidik kami bahwa Qian Hui pergi seorang diri menuju Lok Yang. Tadinya kami kira bahwa mungkin dia pergi ke sana ada hubungannya dengan penyelidikannya, atau untuk mengikuti jejak. Nah, peristiwa itu saja sudah menunjuk kepadamu. Kemudian Kok Taigu memasukkan seorang dayang yang mukanya buruk seperti penyamaranmu tadi. Kami mulai curiga dan ternyata kecurigaan kami menart ketika kami melihat kulit punggumu ada yang putih mulus dekat luka. Dan ketika malam tadi engkau keluar dari kamar sebagai seorang wanita bertopeng hitam dan berpakaian serba hitam, kemudian melihat betapa engkau sedemikian lihaainya sehingga mampu menghindarkan diri dari kepungan delapan orang prajurit pengawal pilihan. Lalu sekarang melihat bahwa engkau seorang wanita muda yang cantik jelita dan juga cerdik, bahkan mampu menguji kecerdikanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang amat cerdik, lalu siapa lagi engkau, kalau bukan Hek Leong Li Kim Chu? Dan kami yakin bahwa pedang yang semalam katanya terselip di pinggangmu tentulah pedang pusakamu Hek Leong Kiam yang terkenal itu. Entah di mana sekarang pusaka itu kau sembunyikan. Saking kagumnya, Leong Li memberi hormat dan menempelkan dahinya di lantai. Ban SWE, Ban Ban SWE. Sungguh hebat, sungguh luar biasa sekali. Paduka adalah seorang yang amat cerdik, bijaksana dan hamba mengaku kalah. Hek Leong Li, bangkitlah. Aku sudah muak dengan penghormatan berlebihan seperti itu. Nah bangkit dan duduklah, aku ingin bicara denganmu lalu ia memberi isyarat kepada para dayang pengawal agar mereka meninggalkan ruang itu. Semua pengawal, kecuali dua orang wanita muda yang wajahnya sama, masih berdiri di belakang kursi permaisuri itu. Mereka adalah sepasang saudara kembar yang merupakan pengawal pribadi yang tidak pernah meninggalkan permaisuri Bu Cek Tian Sejenak pun. Juga Akong sudah keluar tanpa menoleh kepada Leong Li. Pintu ruangan itu ditutup dan di dalam ruangan yang luas dan amat indah itu, permaisuri Bu Cek Tian duduk di atas kursi emasnya yang agak tinggi. Kedua kakinya menginjak punggung sebuah batu berukir yang berbentuk kura-kura, lambang panjang usia, seolah-olah permaisuri itu selalu menunggangi lambang yang membuat usianya menjadi panjang. Dua orang saudara kembar yang menjadi pengawal pribadi itu, keduanya mahir ilmu silat dan tangan kanan mereka tak pernah meninggalkan gagang pedang yang tergantung di pinggang, berdiri di belakang kursi emas itu. Leong Li diperintahkan duduk di atas sebuah bangku yang agak rendah. Hanya mereka berempat yang berada di situ dan Leong Li yakin bahwa tidak ada seorang pun lainnya yang berani mengintai atau ikut mendengarkan karena hal itu dapat mengakibatkan hukuman mati. Dan ia pun kini merasa lega karena jelas bahwa permaisuri yang amat cerdik ini, yang dapat menjadi lawan yang amat berbahaya, kini nampaknya sudah percaya benar kepadanya. Lebih dulu katakan, di mana engkau menyembunyikan pedang pusakamu itu. Satu-satunya tempat persembunyian adalah di bawah atap kamarmu. Leong Li tersipu. Akan sia-sia sajalah membohongi wanita seperti ini. Memang benar di sana, Yang Mulia. Hem, kalau begitu, engkau pergilah dulu, ambil pedangmu itu lalu kembalilah ke sini. Cepat! Berbahaya kalau sampai didahului orang lain. Mendengar ini, Leong Li terkejut, cepat memberi hormat dan keluar dari ruangan itu. Ternyata di dekat tambang pintu, tentu ada alat rahasianya, karena sebelum ia tiba di pintu, daun pintu itu telah terbuka dari luar. Agaknya para penjaga di luar tahu bahwa ada orang hendak keluar. Ia keluar dan cepat pergi ke kamarnya setelah ia memasang kembali kedok tipisnya dan rambut palsunya sebagai akim. Setibanya di dalam kamar, ia menutupkan daun pintu dan meloncat ke atas, mendorong langit-langit di sudut. Cepat ia mengambil pedang dan pakaian hitam, lalu melompat turun kembali. Pada saat itu, ia mendengar langkah kaki dekat jendelanya. Cepat ia menyembunyikan pedang dan pakaian di bawah kasur, lalu ia sendiri merebahkan diri di atas pembaringan. Daun jendela terbuka dan sesosok bayangan melompat masuk. Hei, siapa itu? Malieng ia berteriak. Tentu saja ia harus bersandiwara karena bukankah semua orang di situ mengira ia seorang gadis dusun. Sudah sewajarnya kalau ia berteriak ada orang laki-laki memasuki kamarnya lewat jendela. Orang itu jangkung kurus, mukanya tertutup lengan baju, terkejut dan meloncat keluar lagi. Leong Li tidak mengejar dan kembali ia mengagumi Seng Permaisuri. Kalau tidak Permaisuri itu cepat memerintahkan ia mengambil pedang pusakannya, besar sekali kemungkinan Hei Leong Kiam sudah diambil orang. Ketika ia menghadapi kembali Permaisuri yang cantik berwibawa itu, Leong Li terus terang menceritakan apa yang baru saja ia alami di kamarnya ketika ia mengambil pedang. Agaknya, terhadap wanita yang satu ini, ia tidak boleh menyimpan rahasia karena segala peristiwa agaknya dapat diketahuinya atau diduganya. Mendengar cerita Leong Li, Permaisuri Bu Cektian mengangguk-angguk. Bagaimana wajah bayangan itu tanyanya singkat. Tidak nampak jelas, yang mulia. Hanya nampak bayangan yang bentuk badannya jangkung kurus, akan tetapi dia memiliki gerakan yang gesit dan cepat sekali sehingga ketika hamba mengejar keluar, dia telah lenyap. Permaisuri itu mengerutkan alisnya. Hem, kehadiranmu sebagai penyelidik agaknya sudah dicurige orang. Biarlah untuk sementara engkau menjadi dayangku yang baru di sini. Bagaimana, maukah engkau, He Leong Li? Leong Li menyambut tawaran ini dengan gembira sekali. Tentu saja hamba suka dan banyak terima kasih atas bantuan paduka. Yang penting bagi hamba adalah dapat melakukan penyelidikan sampai hamba berhasil menangkap, atau setidaknya membongkar rahasia KWI Eng Chu itu, seperti yang diminta oleh Cian Chiang Kun. Bagus, aku senang sekali engkau mau menjadi dayangku, He Leong Li. Dan mulai sekarang nama panggilanmu di sini Xiao Chu, mestika kecil. Aku akan merasa lebih aman kalau engkau menjadi dayangku dan engkau boleh menemaniku setiap saat membantu tugas Bicu dan Bihawa ini, katanya menunjuk kepada dua orang gadis kembar yang kelihatan gagah perkasa dan yang berdiri di belakang kursinya. Hamba merasa terhormat sekali, yang mulia, dan mudah-mudahan, berkat petunjuk paduka, hamba akan berhasil membongkar rahasia si bayangan iblis. Permaisuri itu mengerutkan alisnya dan senyumnya manis, akan tetapi juga mengandung ejakan. Hem, sekali ini kepandayanmu akan diuji berat sekali, He Leong Li, eh, Xiao Chu. Yang kau hadapi adalah seorang yang amat liai, amat berbahaya sekali. Ah, ampunkan hamba, yang mulia. Jadi kalau begitu paduka sudah mengetahui siapa adanya si bayangan iblis. Lebih mudah bagi hamba untuk menghadapinya dan melaporkan kepada Cian Chiang Kun. Permaisuri itu menatap tajam wajah Leong Li, lalu mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Xiao Chu, kalau aku sudah mengetahui dengan jelas siapa dia, apakah kau kira dia akan mampu bernapas lagi saat ini? Kami baru menduga-duga saja tanpa bukti. Yang jelas, dia tidak pernah berani mencoba untuk mengganggu kami. Bagaimanapun juga, dia tetap merupakan ancaman dan duri dalam daging yang harus dihancurkan. Aku sendiri akan memberi hadiah besar kepadamu kalau engkau mampu menangkapnya, Xiao Chu. Diam-diam Leong Li merasa girang dan lega. Akan lebih berbahaya dan lebih sukar rasanya kalau si bayangan iblis menjadi kaki tangan wanita di depannya ini. Berhadapan dengan permaisuri ini, ia merasa dirinya kecil dan lemah, seperti menghadapi seekor naga betina yang amat berbahaya, penuh rahasia dan sukar ditebak dari arah mana akan menyerang. Kalau si bayangan iblis bukan anak buah permaisuri, berarti ia akan menjadi sekutu permaisuri ini dan ia merasa yakin, dengan bantuan permaisuri yang amat jardik ini, ia pasti akan berhasil. Hamba tidak mengharapkan imbalan jasa dan hadiah, yang mulia, melainkan hamba menganggapnya sebagai suatu kewajiban untuk menghalau pengacau yang membahayakan ketenteraman kota raja. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap si bayangan iblis. Bagus. Akan tetapi agar hatiku lebih yakin akan kemampuanmu karena pihak lawan benar-benar tangguh, kami harus menguji kemampuanmu dulu, Xiao Chu. Bersiaplah engkau untuk menghadapi dua orang pengawalku ini. Beranikah engkau? Tidak ada tantangan yang pernah ditolak oleh Leong Li, dari siapapun juga datangnya. Dan Bu Cek Tian memang cerdik, bukan main. Kalau ia mengatakan, maukah engkau, mungkin Leong Li akan mencari alasan dan menolak. Akan tetapi dengan pertanyaan beranikah engkau tidak ada pilihan lain bagi Leong Li kecuali menerimanya. Hamba bersedia katanya sambil menatap tajam kedua orang wanita yang selalu berdiri di belakang permaisuri itu. Mereka adalah dua orang wanita yang serupa benar, baik bentuk mukanya, bentuk sanggul dan pakaiannya. Sukar sekali memberdakan antara dua orang gadis kembar ini. Usia mereka sekitar 25 tahun, dengan bentuk tubuh yang tinggi langsing dan wajah yang manis, dingin dan angkuh. Di punggung mereka terdapat pedang dengan ronce berwarna biru. Pakaian mereka ringkas berwarna kuning sehingga rambut mereka nampak semakin hitam. Bicu. Bihawa. Kalian boleh uji kepandaian Xiao Chu dengan tangan kosong dan semua tidak boleh menggunakan senjata. Kami ingin melihat sampai di mana kemampuan Xiao Chu. Mulailah. Gerakan dua orang wanita kembar itu ringan sekali ketika mereka tiba-tiba saja meloncat ke depan Leong Li setelah dengan suara halus menyanggupi perintah Seng Permaisuri. Leong Li melangkah mundur, agak menjauhi Permaisuri itu karena tidak baik untuk bertanding silat terlalu dekat wanita bangsawan tinggi itu. Pula, ia mencari tempat yang lebih luas agar jangan sampai merusak perabot dan hiasan di ruangan yang luas dan amat mewah itu. Ketika mereka berdiri saling berhadapan, Leong Li melihat bahwa tinggi badannya hanya sampai setinggi bawah telinga kedua orang wanita kembar itu. Padahal, menurut ukuran wanita pada umumnya, ia bukan termasuk pendek. Jadi, mereka itulah yang tergolong tinggi, seperti para wanita dari daerah Provinsi Santung. Tinggi dan biarpun pinggang mereka ramping, namun kaki tangan mereka kokoh kuat. Ketika kedua orang wanita itu memasang kuda-kuda, ia melihat dasar kuda-kuda dari ilmu silat Butong Pai. Ia menduga bahwa mereka itu selain lihai dalam ilmu silat tangan kosong, tentu mahir pula memainkan pedang kalau benar mereka itu murid Butong Pai. Maka ia pun tidak berani memandang rendah dan berhati-hati. Dua orang wanita kembar yang sudah terpilih menjadi pengawal pribadi permaisuri sudah pasti memiliki ilmu kepandayan tinggi dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Enci berdua, majulah, aku sudah bersiap kata Liong Li, sikapnya tenang saja bahkan ia tidak memasang kuda-kuda seperti mereka, namun biar ia berdiri santai, sesungguhnya di bawah kulit tubuhnya, seluruh urat syarafnya sudah menegang dan siap-siaga menghadapi serangan dari manapun datangnya. Bicu dan Bihawa memang dua orang gadis kembar yang pernah menjadi murid Butong Pai, dan selain mahir ilmu silat Butong Pai, setelah dipilih menjadi pengawal pribadi Bu Cektian, merekap pun oleh permaisuri itu diperintahkan untuk memperdalam ilmu silat mereka dengan mempelajarinya dari jagoan-jagoan istana. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau mereka menjadi sepasang gadis kembar yang amat lihai. Kelihayan mereka terutama sekali terletak dalam kerja sama mereka yang amat kokoh dan erat. Mereka memiliki kepekaan satu sama lain yang tidak dimiliki orang lain. Ada semacam hubungan batin di antara mereka sehingga mereka itu seolah-olah dapat saling mengerti kehendak dan dapat mengimbangi gerakan masing-masing seperti dua badan yang dikendalikan oleh satu pikiran saja. Li Hiap, sambutlah serangan kami seru Bi Hwa dan mereka pun sudah bergerak maju. Tahan tiba-tiba terdengar seruan Bu Cektian dan sungguh luar biasa sekali, begitu mendengar seruan ini, dua orang gadis yang sudah mulai melakukan serangan itu tiba-tiba mencelat ke belakang seperti dipagut tular berbisa. Demikian kuat dan penuhi bawa perintah dari permaisuri itu sehingga Li Yong Liang tadi pun sudah siap siaga memandang heran dan kagum. Bicu dan Bi Hwa, kalian ingat. Sekali-kali tidak boleh menyebut Li Hiap kepadanya, apalagi di depan orang lain. Sebut saja namanya. Namanya si Yau Chu, mengerti? Dua orang wanita kembar itu memberi hormat dengan menekuk sebelah lutut di depan permaisuri itu dan dengan suara berbarang mereka berkata, Baik, yang mulia. Hamba mentaati perintah. Nah, sekarang seranglah, akan tetapi yang sungguh-sungguh. Kalau kalian mampu mengalahkan si Yau Chu, kalian akan kumeri hadiah kata Seng Permaisuri yang duduk bersandar di kursinya dengan sikap santai dan sinar matanya berseri tanda bahwa hatinya gembira. Kembali dua orang wanita kembar itu sudah menghadapi Li Yong Li dengan kuda-kuda mereka yang gagah. Mula-mula kedua kaki mereka dipentang miring dan kedua tangan dipinggang, lalu perlahan-lahan kaki kanan diangkat ke lutut kiri dan tubuh mereka tegak, lengan kanan tetap ditekuk dipinggang dan tangan kiri diangkat ke atas kepala dengan telunjuk menudin ke arah atas lurus, kepala miring menghadapi lawan. Majulah, enci berdua kata Li Yong Li dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Ia sama sekali tidak berani memandang rendah, akan tetapi juga sikapnya amat tenang seolah-olah ia merasa yakin bahwa dua orang pengeroyok itu tidak akan mampu mengalahkannya. Hai It Bicu menyerang dengan luncuran tubuhnya yang menerjang ke depan dari kiri, tangan kanannya dengan jari terbuka menusuk ke arah dada kanan Li Yong Li. Hiya At Bi Hwa juga berteriak dan sudah menerjang dari depan kanan dengan tendangan kakinya ke arah pinggang. Menghadapi serangan dua orang yang dilakukan dengan berbareng ini, Li Yong Li bersikap tenang, memutar kedua lengan dari atas ke bawah untuk menangkis dua serangan itu. Plak Plak kedua lengannya dapat menangkis tangan dan kaki dua orang lawannya, akan tetapi dua orang wanita kembar itu sudah memutar tubuh dan kembali menyerang dengan lebih cepat dan lebih kuat lagi. Kini Bicu mencengkeram ke arah pundak dan Bi Hwa menendang untuk membabat kaki lawan. Li Yong Li meloncat menghindarkan sabetan kaki dan terus menarik tubuh ke belakang untuk menghindarkan cengkeraman, dan ketika tubuhnya meloncat ke atas itu, kedua kakinya terpentang dan menyambar dengan kakinya ke arah dua orang lawannya yang berada di depan kanan kiri. Sungguh merupakan serangan yang aneh dan tidak terduga. Tidak mudah meloncat sambil melakukan tendangan kedua kaki pada saat yang sama ke arah dua jurusan ini. Namun tendangan itu cepat dan kuat sekali. Hal ini dapat diketahui oleh dua orang wanita kembar itu yang tidak berani sembarangan menangkis, melainkan cepat melangkah mundur ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran sepatu yang di bawahnya dipasangi baja itu. Karena tendangannya tidak mengenai sasaran, tubuh Li Yong Li membuat boksei, salto, sampai tiga kali di udara dan begitu turun, tubuhnya sudah menerjang ke arah kedua orang lawannya seperti seekor burung Garuda menyambar. Bagus seru Bu Cektian yang merasa kagum bukan main. Permaisuri ini tidak bisa ilmu silat, akan tetapi ia mengagumi keindahan gerakan Li Yong Li tadi, dari melayang ke udara, berjungkir balik tiga kali di udara kemudian turun menyambar seperti seekor burung Garuda. Dua orang wanita kembar juga cukup waspada, dan mereka sudah mengelak lagi dengan gesitnya. Begitu tubuh Li Yong Li turun, mereka sudah menyerang lagi dari kanan-kiri dengan tenaga yang kuat sehingga pukulan atau tamparan tangan mendatangkan angin bersihutan. Li Yong Li menghindarkan diri dengan mengelak atau menangkis, dan segera membalas dengan serangan yang tak kalah dasyatnya. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan menarik. Demikian cepat gerakan tiga orang wanita ini sehingga bagi pandang mata permaisuri Bu Cektian, sukarlah mengikuti bayangan tiga orang yang berkelebatan itu. Yang dapat ia bedakan hanyalah dua bayangan kuning berkelebatan di antara bayangan hijau karena Li Yong Li mengenakan pakaian berwarna kehijauan. Ia tidak tahu siapa yang mendesak, siapa pula yang terdesak. Diam-diam dua orang gadis kembar itu terkejut setengah mati. Mereka berdua sudah memiliki ilmu silap tingkat tinggi dan kalau hanya para pengawal istana saja, jangan harap akan mampu menandingi mereka kalau mereka maju bersama. Bahkan selama ini, keamanan permaisuri terjamin karena mereka berdua tidak pernah meninggalkannya. Akan tetapi sekarang, menghadapi Hak Li Yong Li, mereka sungguh menjadi bingung. Wanita itu dapat bergerak dengan kecepatan yang tak pernah mereka duga, bahkan juga tenaga Dewi Naga Hitam itu demikian kuatnya sehingga setiap kali mengadu tangan, mereka tentu terdorong dan terhoyung ke belakang. Di lain pihak, Hak Li Yong Li sendiri juga kagum. Dua orang wanita kembar ini memang pantas menjadi pengawal kepercayaan permaisuri, karena mereka berdua merupakan lawan yang cukup tangguh baginya. Kalau saja ia tidak memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang ditunjang ilmu langkah ajaib Liu Sengpo, sukar baginya untuk dapat mengatasi pengeroyokan dua orang kembar yang memiliki kerjasama demikian baiknya. Langkah-langkah ajaibnya membuat ia tidak pernah dapat tersentuh serangan mereka. Ia tidak berani menggunakan ilmunya yang ampuh dan mematikan seperti Hiya Tok Chi yang karena ia tidak mau melukai atau membunuh mereka, maka kini ia merubah ilmu silatnya dan mulai memainkan ilmu silat Bijen Kun, silat wanita cantik. Begitu ia mainkan ilmu silat ini, dengan gerakan diperlambat, Seng Permaisuri bertepuk tangan dan memuji. Bagus! Indah sekali! Hei, si Yau Chu, engkau ini sedang berkelahi atau sedang menari? Memang Bijen Kun merupakan ilmu silat tangan kosong yang gerakannya seperti orang menari, indah dan lembut. Namun dibalik kelembutan itu tersembunyi kekuatan yang dasyat sehingga ketika pada suatu saat ia mendorongkan kedua lengannya dengan gerakan lemah gemulai, Dua orang lawannya itu berseru kaget dan terhoyung ke belakang, hampir saja terjengkang. Melihat ini, Bu Cektian segera bertepuk tangan dan berseru, sekarang kalian coba bermain pedang. Singgak! Singgak nampak sinar putih berkilat ketika sepasang saudara kembar itu mencabut pedang mereka dari punggung dan mereka memasang kuda-kuda dengan menyilangkan pedangnya di depan dada. Melihat ini, Liong Li tersenyum. Ia harus memperlihatkan kemampuannya, bukan saja untuk membuat Seng Permaisuri percaya kepadanya, akan tetapi juga untuk menundukkan keangkuhan dua orang saudara kembar ini agar kelak tidak lagi berlagak di depannya. Singgak sinar hitam yang menyilaukan matu nampak ketika ia mencabut pedangnya. Aih! Itukah Hei Liong Kiam seru Seng Permaisuri kagum? Benar, Yang Mulia. Inilah pedang naga hitam jawab Liong Li sambil memberi hormat. Lalu dengan pedang di depan dada, menuding lurus ke atas ia menghadapi dua orang wanita kembar itu. Siaw Chu, sambutlah pedang kami bicu membentak dan bersama saudara kembarnya ia telah menggerakkan pedangnya. Dua gulungan sinar putih menyambar-nyambar dengan ganasnya dan terdengar suara kedua pedang itu mendesing-desing ketika meluncur dengan ganasnya. Namun sekali ini Liong Li tidak mau main-main lagi. Ia dapat menduga bahwa pedang-pedang di tangan kedua orang lawannya itu bukan pedang biasa. Sebagai pelindung atau pengawal pribadi permaisuri, tentu saja mereka memiliki pedang pusaka yang ampuh dan kuat, maka ia tidak khawatir bahwa Hei Liong Kiam akan merusak kedua pedang itu, asal ia tidak mempergunakan tenaga Seng Kang terlampau kuat. Melihat gerakan pedang mereka, ia semakin yakin bahwa mereka adalah ahli-ahli pedang dari Butong Pai yang hebat. Dilihat dari gerakan mereka dan ketika bertanding dengan tangan kosong melawan tadi, ia tahu bahwa tingkat kepandayan dua orang kembar ini sudah cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat ilmu silat Cian Cian Kun agaknya. Terang-terang gak bunga api berpijar ketika ketiga pedang itu saling bertemu. Dua orang wanita kembar merasa betapa lengan kanan mereka tergetar hebat dan mereka terkejut sekali, meloncat ke belakang dan memeriksa pedang mereka. Sepasang pedang itu adalah pemberian Hang Hou, merupakan pusaka istana, maka tentu saja merupakan pusaka yang ampuh. Untung pedang mereka tidak rusak bertemu dengan pedang hitam di tangan Liong Li. Mereka maju lagi dan menyerang dengan gerakan yang lebih dasyat. Akan tetapi, mereka segera menjadi terkejut sekali menghadapi gulungan sinar pedang yang hitam dan amat kuatnya, seolah-olah sinar pedang itu menggulung sinar putih dari kedua pedang mereka dan membuat mereka sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyerang. Liong Li kini tidak main-main lagi dan ia sudah memainkan Sin Liong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti, yaitu ilmu pedang yang diciptakannya bersama Pek Liongeng Tan Chin He. Sebetulnya ilmu pedang ini merupakan ilmu simpanan dari Liong Li dan tidak ia keluarkan kalau tidak perlu sekali. Akan tetapi sekali ini, walaupun dengan ilmu yang lain ia masih sanggup untuk menandingi dua orang gadis kembar, ia ingin memperlihatkan kepandainya kepada Seng Permaisuri agar percaya penuh kepadanya. Maka, ia mengeluarkan Sin Liong Kiam Sud itu dan begitu ia mainkan jurus-jurus ilmu ini, pedang hitamnya seperti berubah menjadi seekor naga hitam yang menyambar-nyambar dengan ganas dan dasyatnya, seperti seekor naga hitam bermain-main di angkasa. Dua gulungan sinar pedang putih itu semakin menyempit dan akhirnya tergulung sama sekali. Terang. Terang gak dua orang gadis kembar itu terhuyung ke belakang dengan muka pucat karena ronce-ronce pedang mereka telah terbabat putus, dan mereka mengerti bahwa kalau tadi terjadi perkelahian yang sungguh, tentu mereka berdua sudah termakan pedang hitam di tangan lawan yang jauh lebih pandai dari mereka itu. Kami mengaku kalah mereka berdua menjurah kepada Liong Li, lalu berlutut menghadap Bu Cektian. Hamba berdua telah kalah, siap menerima hukuman. Akan tetapi Bu Cektian tidak marah, bahkan tersenyum lebar dengan wajah gembira. Kalian tidak perlu penasaran dikalahkan oleh hak Liong Li yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia persilatan. Kembalilah ke tempat kalian. Dua orang itu mengaturkan terima kasih lalu pergi kembali berdiri di belakang seng permaisuri itu, pandang mati mereka kini tidak angkuh lagi dan bahkan mereka kini memandang kagum kepada Liong Li. Siap cu, simpan pedangmu baik-baik, agar jangan sampai diketahui orang lain. Berikan kepadaku, biar aku yang menyembunyikannya dan engkau boleh menggunakan jika perlu saja. Liong Li tidak berani membantah, lalu memberikan hak Liong Kiam bersama sarungnya kepada permaisuri itu. Bu Cektian menyimpan pedang itu di dalam lubang yang berada di bagian bawah kursinya sehingga tidak nampak dari luar karena ada tutupnya. Liong Li memandang kagum. Kiranya kursi berukir yang indah itu mengandung alat-alat rahasia pula untuk melindungi keselamatan seng permaisuri yang amat jardik itu. Baru saja permaisuri Bu Cektian menyimpan Hek Liong Kiam, dua orang dayang memasuki ruangan itu sambil berlarian dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Bu Cektian. Permaisuri itu seketika menjadi merah wajahnya dan matanya mengeluarkan sinar berapi ketika ia memandang kepada dua orang dayang yang berlutut dengan tubuh gemetar dan muka pucat itu. Apakah kalian sudah bosan hidup? Berani masuk tanpa kami perintahkan? Ampun, yang mulia, ampunkan hamba, di luar ada pangeran Sochun yang memaksa masuk. Para penjaga dan dayang telah berusaha untuk menghalanginya, namun hamba semua mendapat pukulan dan tendangan. Belum habis dayang itu melapor, terdengar seruan marah di luar ruangan itu. Kalian berani menghalangi aku? Mau mati? Dan muncullah seorang pria berpakaian mewah memasuki ruangan itu dengan sikap marah, akan tetapi begitu dia melihat permaisuri Bu Cektian, dia cepat merubah sikapnya. Dengan sikap sopan dan lembut dia lalu menghampiri dan memberi hormat dengan membungkuk dan merangkap kedua tangan di depan dada. Dia membungkuk sampai dalam di depan wanita yang anggun dan berwibawa itu. Pangeran, apa artinya ini? Engkau masuk begitu saja tanpa ku panggil dan memukuli para pengawal dada yang kami Bu Cektian menegur, namun suaranya tetap lembut. Sementara itu, dalam keadaan masih berlutut, diam-diam Leong Lee memperhatikan pangeran itu. Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 30 tahun, tinggi kurus, wajahnya tampan dan pesolek, matanya tajam dan lagaknya congkak. Dari gerak-geriknya, Leong Lee menduga bahwa pangeran ini bukan seorang lemah, dan agaknya memiliki kepandayan silat. Hal ini dapat diketahui dari langkahnya. Sinar mati yang tajam itu membayangkan kecerdikan dan seketika Leong Lee tahu bahwa ia harus berhati-hati terhadap orang ini. Selamat pagi, Ibu Permaisuri katanya dan suaranya juga lembut namun nyaring dan penuh semangat. Para pengawal dada yang itu yang tidak tahu diri. Bagaimana mereka berani mencegah saya masuk ke sini menghadap paduka? Ibu Nanda adalah ibuku, dan sudah selayaknya kalau saya sebagai puter Anda datang pada pagi hari ini untuk mengaturkan selamat pagi, bukan? Saya harus mematuhi pelajaran yang saya dapatkan dari Bousian Seng, Bapak Guru Bous. Hem, pelajaran apa yang kau dapatkan dari Bousian Seng yang menjemukan itu Permaisuri Bu Cektian bertanya, nada suaranya ingin tahu sekali. Bahwa seorang kuncu, Budiman, mengenal tiga macam hau, bakti, yaitu pertama berbakti kepada Tian, Tuhan, kedua berbakti kepada negara, dan ketiga berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nah, kalau pagi-pagi saya mencari ibunda untuk mengaturkan selamat pagi, itu adalah untuk memenuhi hau yang ketiga itulah. Diam-diam Liong Li memperhatikan pemuda itu. Seorang pemuda yang amat cerdik, pikirnya, akan tetapi juga ia merasa geli mendengar alasan yang jelas dicari-cari itu. Huh! Pelajaran dari orang yang menjemukan itu bisa menyesatkanmu, So Cun. Buktinya, engkau ingin berbakti, akan tetapi telah melanggar peraturan, menggangguku dengan hadir di sini tanpa kupanggil. Pemuda itu membelalakan matu dan mengangkat sepasang alisnya, lalu memandang ke sekeliling. Ah! Kiranya saya telah mengganggu paduka, ibunda permaisuri. Akan tetapi saya tidak melihat paduka sedang bercengkerama, tidak mengadakan rapat atau persidangan, bahkan hanya ditemani si kembar dan ini. Ah! Siapakah gadis jelita ini, ibunda? Kini Pangeran So Cun memandang kepada Liong Li yang masih berlutut dan menundukkan mukanya. Jantungnya berdebar tegang karena ia merasa seolah-olah sikap Pangeran itu dibuat-buat. Bukan tidak mungkin kalau Pangeran ini sudah tahu atau dapat menduga siapa ia, atau setidaknya menaruh curiga kepadanya. Ah! Ia dayangku yang baru, namanya Siawcu, kata Seng Permaisuri dengan sikap acuh. Siawcu? Mustika kecil? Wah, nama yang cocok sekali dengan orangnya. Manis, coba kau angkat mukamu, aku ingin melihatnya, kata Pangeran itu. Dengan sikap seorang gadis yang bodoh dan penakut, Liong Li semakin menundukkan mukanya dan suaranya gemetar ketika ia menjawab lirih. Ampun, hamba, tidak berani. Hem, berani engkau membantah tiba-tiba tangan kanan Pangeran itu menangkap dagu Liong Li dan wanita ini merasa betapa jari-jari tangan itu mengandung tenaga kuat dan kalau ia mengerahkan tenaganya, tentu jari-jari tangan itu akan mencengkeram. Ia bersikap wajar saja, nampak ketakutan dan menurut saja ketika dagunya didorong naik sehingga mukanya tengadah. HMM, cantik jelita, manis sekali dayang ini, Ibunda Permaisuri kata Pangeran Sochun sambil tertawa. Sochun, lepaskan dayangku teriak Seng Permaisuri dengan suara marah. Pangeran itu melepaskan tangannya sehingga Liong Li menunduk kembali dan kini Ibu Tiri dan Pangeran itu saling pandang dengan sinar mati saling menentang. Ibunda, dayang yang satu ini berikan saja kepada saya. Puteranda suka sekali melihat wajahnya, kata Pangeran itu. Tidak. Tidak boleh. Siaocu baru saja kuangkat menjadi dayang dan ia akan ku jadikan dayang pribadiku. Dan engkau tidak boleh mengganggunya, Pangeran. Pangeran Sochun tertawa, dan ketika dia tertawa, jelas bahwa sikap hormatnya tadi kepada Seng Permaisuri hanya pura-pura saja. Ketika tertawa nampak bahwa sesungguhnya, dibalik sikap hormat itu dia tidak suka kepada Ibu Tirinya ini. Hal itu tampak jelas sekali oleh Liong Li yang melirik dari bawah. Haha, mohon paduka mengampuni saya, Ibunda. Kalau saya tadi merabah mukanya, hal itu hanya untuk melihat kecantikannya, dan untuk membuktikan bahwa ia benar seorang wanita. Pangeran. Apa maksud ucapanmu itu Seng Permaisuri membentak? Ibunda Permaisuri yang mulia, seorang pemuda yang tampan dan lembut muda saja menyamar sebagai seorang gadis. Ibunda, puteranda mohon mengundurkan diri. Dan tersenyum lebar pangeran itu meninggalkan ruangan setelah menjura dengan sikap hormat sekali kepada Permaisuri yang memandang dengan mata melotot dan muka merah karena marah.